Astaga, papa Oke, ini si Aldo mirip video guys Oh ini Halo guys, selamat datang di channel gue Dan kembali lagi dengan gue, Arfandi Moko Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Pada video kali ini, kita bakal bacain lagi Chat History Seram nih guys Dan kali ini, itu judulnya Ikut tren salam dari Binjai Tapi berakhir malapetaka Ini cerita yang menarik banget Dan juga serem banget guys Karena ada beberapa anak nih Yang ikut tren salam dari Binjai Mukul pohon pisang Tapi ternyata setelah itu Mereka mengalami hal yang mengerikan Nah, pasti kalian sudah penasaran kan Dengan ceritanya seperti apa Makanya sebelum kita mulai Buat kalian yang lagi nonton Jangan lupa kalian like video ini Subscribe channel gue Dan langsung aja nyalain lonceng notifikasinya Supaya temen-temen disini Gak ketinggalan nih Dengan video-video aku selanjutnya Oke deh, langsung aja kita masuk ke Chat History Seram Yang judulnya itu Ikut tren salam dari Binjai Tapi berakhir malapetaka Oke guys, sekarang kita udah masuk di chat WA-nya Dan sebelum gue mulai Gue mau bilang ke temen-temen Kalau ini percakapan antara si Aldo Dan juga papanya Langsung aja kita mulai Oke disini papanya ngechat guys Aldo, kamu memang keterlaluan Keterlaluan Aku minta maaf pak Oke gak tau nih si Aldo bikin salah apa guys Sampai bapaknya ini marah Itu kakak kamu sonya Ngapain aja dia? Masa dia gak becus jagain kamu sama putra? Oke si bapaknya ini marah-marah guys Maaf pak Kami bertiga itu iseng aja pak Kami cuma ikut-ikutan Makanya papa larang kamu Ikut-ikutan tren gak jelas gitu Iya pak Aku ikut kayak salam dari Binjai gitu Yang mukul-mukul pohon pisang Oke mereka ngikut tren itu loh guys Yang viral di tiktok itu Udah gila kamu lama-lama Besok papa pulang Papa ambil hp kalian Jangan pak Nanti kalau Aldo kelas online gimana? Pinjam hp mama Aldo gak mau Kamu ngelelawan Maaf pak Terus gimana keadaan adik kamu? Oke ini adiknya kenapa nih guys? Tangan putra terkilir pak Dia lagi diurut Oke ini si Aldo ngirim video guys Oh ini kayaknya si putra yang lagi diurut Sama tukang urut nih Nah itu kan Maaf pak Lagian gak ada yang maksa kok Oke ini si bapaknya ngirim Video guys Oh my god ini terlihat ada pohon pisang yang banyak banget yang robo tuh Kalian liat Waduh ini kenapa ya? Kok banyak banget? Iya Itu ulah kalian bertiga Oke Gue penasaran nih guys Sumpah pak Tanya sama kak sonya juga Kita emang mukul pohon pisang Tapi Cuma satu pohon aja Mukulnya juga Berame-rame Oke katanya mereka cuma mukul pohon pisang satu guys Itu banyak banget pohon pisang yang tumbang Itu ulah siapa? Yang jelas bukan kita bertiga pak Masa pohon banyak gitu kita yang tumbangin? Oke si Aldo masih ngebella diri nih guys Itu banyak loh yang minta ganti rugi sama papa Oke berarti Itu pohon pisang Punya orang-orang guys Pak Kita tuh mainnya pohon pisang paling ujung aja Yang dekat semur tua itu Pohon itu gak ada pemiliknya Udah diam Pak Mama sama tante Mau bawa putra ke dokter Kata tukang urut Tangannya udah terkilir parah banget Iya Mama Barusan telepon papa Kamu dan Sonya Jangan kemana-mana Ini hukuman buat kalian Tapi pak Kenapa kita harus dikunci di luar sih? Ini hukuman Nggak perlu dikunci juga pak Ngelawan kamu Maaf pak Sudah Sana tidur Besok kalian tunggu papa pulang Oke si bapaknya mau pulang nih guys Dua jam kemudian Oke Pink Aldo ngechat si bapaknya nih Oke ini udah pukul 21.13 Bapak Udah dua jam Mama belum balik-balik nih Mama udah bawa putra ke kota Loh Kenapa? Tangannya rusak Hah? Rusak gimana pak? Putra Oke ini si bapaknya ngirim foto guys Itu tangannya kayak menghitam gitu Kalian lihat nggak sih? Itu tangannya si putra Ini dikirim sama mama kamu Pak Kok bisa sampai hitam gitu? Mana papa tau? Kan Itu ulah kalian Sana Pergi tidur Oke si bapaknya masih marah nih guys Pak Aldo Susah tidur Kepikiran sama tangan putra Kalian Emang nakalnya Keterlaluan Pak Lampu di rumah Tiba-tiba padam Oke katanya Lampu di rumah Mati nih guys Jangan yang aneh-aneh kamu Ini papa lagi chat sama kakak kamu Beneran pak Kata kakak kamu Lampunya nyala kok Mulai deh Kalian ngelakuin yang aneh-aneh kan Pak Aldo denger sesuatu Oke Kayak ada yang nyakar-nyakar gitu di dinding kamar Oh my god Aldo juga denger Benturan-benturan Dan teriakan-teriakan di kamar Oh my god Ini apaan ini Kalau kamu denger Pasti Sonya juga denger Beneran pak Pak Aldo coba pake kamera ya Soalnya Suaranya deket banget Oke Dia bakal Coba pake kamera hp Oke nih guys Apa sih kamu ini Mulai ngaur Si bapaknya masih kesel Oke ini Aldo ngirim foto Ini kayak Ada tangan-tangan gitu Itu beneran guys Kata si Aldo Dia ngedenger kayak Banyak tangan-tangan yang ngecakar dinding rumah Kita lihat respon bapaknya nih Bapak Banyak banget tangan-tangan keluar dari dinding Tangan-tangannya berdarah Bapak Aldo Papa tau Kamu Pasti ngirim gambar editan kan Biar papa kasihan sama kamu Cepet Tidur Besok siang Papa pulang Kalian semua Papa hukum Dan hp kalian Papa sita Kalian juga Gak boleh keluar rumah Papa Sumpah Aldo Gak bohong Aldo Tidur kamu Si bapaknya udah marah nih guys Awas Kalau kamu chat Aneh-aneh lagi Pa Aldo denger suara teriakan Di kamar Kak Sonja Aldo cukup Aldo mau kesana Ngecek keadaan Kak Sonja Terserah kamu Jangan ganggu ya Papa sibuk nih Sibuk juga mikirin biaya ganti rugi pohon pisang yang kalian hancurin itu Apa Apa lagi Tangan Kak Sonja Oke ini Aldo nangis nih guys Oh my god Ini Ini tangannya kayak Keiris Silet gitu kan Kalian liat Ini aneh gak sih guys Ini katanya tangan si Kak Sonja Si Kakaknya Kak Sonja Denger suara-suara aneh Kayak yang aku denger Pa Tiba-tiba aja Kak Sonja bangun Tangannya udah sakit Banget Terus Tiba-tiba Tangannya jadi kayak gitu Kalian mau apa lagi Mau kayak yang di youtube-youtube itu Mau ngeprank papa Oke Enggak pa Ini beneran Aldo Bapak udah peringatkan ya Ini si bapaknya gak percaya nih guys Ini serius pa Kalau itu beneran Kalau itu beneran Ambil aja kotak P3K Terus Pakai betadine Iya pa Ini Lagi jalan ke dapur Pa Lampunya mati Oke jadi katanya Lampu di dapur Mati Ini guys Iya Memang biasanya Di akhir bulan Selalu ada Pemadaman listrik kan Pa Pas aku balik ke kamar Kak Sonja udah gak ada Udah Udah lah Bapak tau kalian Kalian selalu ngelakuin Hal-hal prank gini Oke si bapaknya masih belum percaya guys Serius pa Ini Aldo udah manggil-manggil Kak Sonja Mungkin Sonja lagi nge-prank kamu Pa Aldo denger suara ketawa Itu Sonja Itu Sonja kali Astaga Papa Oke ini si Aldo mirip video guys Oke ini si Aldo mirip video guys Kalian Papa akan hukum kalian Aldo gak tau Kalau Kak Sonja Bercanda atau enggak Tapi Sumpah Aldo gak main-main pa Kalau main-main Kenapa tubuh Kak Sonja Jadi kayak gitu Oke berarti yang ada di video itu Si Kakaknya guys Si Sonja Ya sudah Coba Kamu cek ke kamar Oke disuruh ngecek nih Aldo takut pa Ini buktiin Kalau sampai kalian bohong Apa enggak Iya pa Gimana Ada Kak Sonja pa Dia lagi tidur Bener kan kata papa Kalian cuma main-main Enggak pa Cukup Cukup Aldo Si bapaknya marah nih guys Pa Sekarang Kak Sonja Tiba-tiba hilang Maksud kamu hilang gimana Tadi Kak Sonja Tadi Kak Sonja di kasur Pas Aldo balik badan bentar Eh dia Udah hilang Aldo Sonja itu mungkin Lagi main-main Pa Ini Aldo lagi Menyari-nyari Kak Sonja Papa Ini apa Oke Apaan nih yang Aldo Lihat guys Oh Ini Kayak ada perempuan Terus Itu Kalian lihat dia Tinggi banget guys Kayak kuntilanak Atau hantu gitu Enggak sih Kalian lihat Oh my god Ini Jangan-jangan si Aldo Ngelihat hantu Di dalam rumahnya nih Pa Aldo denger Suara-suara Orang Baca mantra Papa Oh my god Ini apa yang Bakal dibalas Sama bapaknya nih Waduh Oh si Aldo Nelfon guys Kayaknya Apa yang Dibilang sama Aldo Ini beneran deh Soalnya dia ini Sampai Panik gitu guys Sampai Sampai Takut Ini si Aldo Nelfon bapaknya Tapi si bapaknya Nggak ngangkat Kalian lihat Pak Angkat Si bapaknya ini Kita lihat Aldo Cepat Kamu lari Itu bukan Kak Soalnya kan Oke ini Aldo ngirim Video guys Oh ini Ada kayak Mangsia Hitam Oh my god Itu tinggi banget Itu kayak Kayak Aneh banget sih Kalian lihat kan Itu apaan ya Gue sampe Merinding loh guys Bukan Aldo Cepat lari Oke disuruh Disuruh lari nih guys Iya pak Papa Aldo Udah sembunyi Di kamar nih Pak Mukanya mirip banget Sama Kak Soalnya Itu bukan Soalnya Aldo Terus itu siapa Pak Hantu beneran Kak Soalnya Mana Aldo Pohon pisang yang kalian mainin itu Yang didekat sumur tua kan Iya pak Bener Aldo Sumur tua itu ada penunggunya Dan pohon pisang di sampingnya itu tempat biasa banyak makhluk halus menampakkan diri Oh my god Berarti Itu pohon pisang ada hantunya guys Apa Bapak Nggak bercanda kan Iya Aldo Bapak serius Pohon pisang itu udah ada dari zaman Belanda Dan kalau ada yang coba memotong pohon itu atau sumurnya Besoknya mereka akan kena kutukan Oh my god guys Berarti Astaga Terus Aldo harus gimana pak Aldo denger suara Kak Soalnya Manggil-manggil Aldo Oh my god Oh my god Berarti pohon pisang itu emang Keramat guys Suaranya pelan banget Jangan keluar Aldo Pak Kak Soalnya teriak-teriak minta tolong Aldo mau nolongin dia Jangan Aldo Jangan Aldo Aldo kamu jangan kemana-mana Jangan keluar dari kamar Pak Itu apa Oh my god Apaan nih yang dilihat si Aldo guys Gue sampai merinding nih Oh my god Apaan nih Astaga Astaga itu apaan guys Itu Kayak Oh my god Itu serem banget Lari Aldo 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 Kamu gak apa-apa kan Oh my god Ternyata Pohon pisang yang mereka pukul itu Ada penunggunya Oh Oh my god Soalnya Aldo dan Putra Mendapatkan kutukan Karena ulah mereka sendiri Oh my god Beberapa jam kemudian Mereka menemukan Aldo Dengan keadaan Mengenaskan Oh my god Berarti si Aldo Dewas guys Keesokan paginya Polisi menemukan Sonia Di samping pohon pisang Yang mereka pukul Astaga Sedangkan Putra Kedua tangannya Harus menjalani Amputasi Oh my god Berarti yang si adiknya itu guys Itu tangannya dipotong Gila Oke guys Itu tadi chat history seramnya Dan kalian bisa lihat kan Di akhir Kalau si Aldo Putra Sama Sonia itu Ketiganya Tewas Itu salah satu pelajaran Buat kita nih guys Bahwa jangan Sembarangan Merusak Apa-apa yang ada Di kebun Di tempat-tempat Keramat Pokoknya Jangan deh Karena Itu bakal Berbahaya Bagi diri kita sendiri Oke Kalau kalian suka Dengan cati story Horror kali ini Jangan lupa dong Kalian like video ini Subscribe channel gue Dan nyalain lonceng Notifikasinya Karena kedepannya Gue bakal Ngebuat video-video Yang lebih seram lagi Oke Terakhir Gue mau bilang makasih Buat teman-teman Yang udah nonton Maafin Kalau gue ada salah-salah kata Dan sampai bertemu Di video Selanjutnya Bye